Intro Saya pulang balik Selakon Jakarta Tapi kayaknya insya Allah tahun depan Saya mau kesini, saya gak tahan Semenjak anak tau saya Bapaknya yang mana Bener, tadi kan 3 bulan masih biasa 2 bulan itu masih biasa Pas 3 bulan itu Mau ke 4 bulan Dia udah tau dadinya yang mana Dan nyari-nyari tiap pagi itu nyari Kalau mau tidur apalagi Kalau mau tidur itu sedih banget Mesti tidurin Saya gendong masih bener-bener di tangan saya tuh Yang ngomel Tapi saya mau tidur gitu Tapi kalau misalnya udah tidur Saya letakin Nah emaknya itu berdasarkan untuk netekin Biasanya dia pengennya digendong terus Tahan kitanya Gimana nemenin istri lahiran pertama kali Nemenin Karena di Jakarta Di Jakarta di Celebon ya Serang ya Serang Gak boleh suami masuk Jalan dulu ya Bye Bye Gak boleh Gak boleh masuk Jadi aku cuma nunggu di luar Ambil berdoa Kalau misalnya masuk tuh Kayaknya sedih banget deh Sedih banget dilihat istri Nahir kan tuh kayaknya Waduh Ternyata inilah perjuangan seorang ibu Kita mah cowo main Dia mah disuntik 2 kali Gede-gede suntiknya Seser 7 lapisan Sembunya susah bener Sakit di tengah malam Wah Masya Allah Ngeluarin susunya pertama banget itu kan Sakit banget Wah Penuh sakit deh Dia makin sayang sama istri Berarti lu ke tempat kita dulu dari Ya Suiting Aku minta suiting seminggu off ya Karena Istri melahirkan Jadi gak mungkin Buat apa kalau kita syuting Gak tenang Nanti kita kan Saya pengen ngajarin anak saya Saya pengen hitung anak saya Kesil banget soalnya 2,4 Kelilit 3 lilitan Sampai leher Tapi normal lah akhirnya? Gak Sesar Takut Tiga Kalau dua gak apa-apa Perut dua Leher satu Kecil banget Jadi nutrisi dari mamanya gak masuk Lagi lu buat keputusan nya gimana tuh? Gimana? Buat keputusan akhirnya sesar berat gak? Sesar Kita udah tau Gede Jangan dipaksain untuk normal Sesar aja Selagi masih ada rezeki Kalau gak ada rezeki Ya kita cari Yang penting selamat Kamu selamat Daripada dipaksain ini Jadi kenapa-kenapa kan susah Berat tinggalin bocah Berat banget Setiap mau pulang tuh Apalagi pas bocah nangis ya Anak nangis itu Demam Apalagi tuh Kalau udah sakit Dia nyarin bapaknya Sampai kita buka baju ya Buka baju kita Gitu Itu gak tega banget Dilihatnya Kasian Pada saat dia Panasnya 39,8 aja Masih bisa tersenyum Bapaknya Kenapa? Sedih banget ya Sakit apa itu? Nah waktu itu dia Lagi mencret Sakit banget ya Kita gak tau mungkin Imunisasi itu Ternyata ada yang Obatnya Gak demam Kita mau kasih demam Gak tahan 40 dia Sampai merah Berair-air matanya Itu yang pertama Demam kedua pas mencret Saya pengalaman nih buat temen-temen semua Lebih baik istri itu Di rumah lah Kita gak usah titip ke babysitter Pengalaman saya ke babysitter adalah Istri saya ketika Kebetulan saya dari Jakarta Pulang ke Jelegon Anak saya panasnya ternyata 40 derajat celcius Itu babysitter gak kasih tau Dia bilang badannya dingin Kenapa badannya dingin? Kaki dingin? Ternyata kepalanya tuh Panas udah kayak Udah rebus Dia panas Dia diam Dia cuma Hmm Untung Allah itu baik Untung istri saya kan Kerja belum normal Pulangnya siang Pas siang Dia telepon saya Dia pegang itu Panas banget 40 Saya untung udah di tol serang Serang telepon kan cuma 11 kilo Saya langsung pulang Semua marah juga gak bisa Ya kan Udah Gak khawatir sekali Jadi Kenapa Saya sesalih Kenapa babysitter gak telepon Bapak anaknya demam Bu anaknya demam Kenapa? Kan dia punya anak Padahal Yang kecewanya disitu Jadi Lebih bagus Kenapa saya bawa ke Jakarta Saya gak mau Terjadi Terjadi kedua kali Cukup sekali Kalau istri saya pulang jam 4 sore Anak saya nahankan demam Dari jam 11 Sampai nyempat Siapa yang bisa tanggung nyawanya Saya bilang ke istri saya Kita butuh duit Siapa yang gak butuh duit Tapi kebahagia itu gak bisa Beli dengan uang Nah dari situ saya Depat-depat sama istri Saya bilang sama istri Kamu ikut saya Kita ke Jakarta Kalau enggak Maaf Tapi segitunya Akhirnya Alhamdulillah Ya istri Malah itu suami Jadi anak demam Saya datang Tanpa sengaja Batin orang tua Saya gak bangunin dia Waktu itu dia masih 4 bulan Saya pegang tangannya Dia langsung bangun Dia langsung pegang TV saya Saya nangis Saya pegang itu Wallah saya gak bohong Saya pegang tangannya Dia langsung nangis Dia langsung nangis Dia langsung nangis Saya peluk Baru dia keluar Dia nungin saya Dia nungin saya Untuk keluar BAB nya Tapi gak mau keluar Nanti saya langsung keluar Kita tau temen kret Nah umen kan Langsung berangkat Berarti akhirnya Istri berhenti bekerja atau gimana nih? Berhenti kerja tahun depan lah Paling cepat bulan 2 Eh paling lah Paling lambat bulan 2 Kita udah Kita ke Jakarta Ya istri gak apa-apa di sini Mending anak sama saya Saya gak usah jauh-jauh Dari anak-anak perempuan Soalnya kan Jadi ya Anak udah gede Nanti gak apa-apa Kalo istri mau kerja kan Banyak stasi-stasi temen-temen Jadi Mau jadi apa aja Yang paling halal Saya bisa masukin Saya gak mau Lepas anak gitu aja Cukup sekali Saya gak mau dua kali Bang akhirnya trauma May, may Median maladi Khairah Zipanan Abadza Khairah Ya mungkin Anak yang selalu Berteguh Pada Apa Berteguh pada agama Dari waktu bergerong-gerong Bang akhirnya lu trauma Dengan baby sister Buat trauma Karena kita gak tahu Kenapa dia bisa Kenapa dia bisa Mencret Ya kenapa bisa Begitu Kita gak tahu Tangannya bersih apa enggak Di CCTV Ada Tapi kan kita gak bisa Kita kerja Tangannya bersih apa enggak Ngocok Buat Susunya air panas Bener-bener panas Apa enggak Air dikini mencet Gak bisa Gak bisa larut Masih ada bubuknya Jadi Begitu istri kerja Dia sufor Sufor juga Jadi anak saya tuh Milih-milih Ini A, B, C, D Gak mau Keterakhir mau E yang mau Akhirnya itu Tapi Sampai sebegitunya sayangnya Cukup Men balik ya Bye Mel Bye Ya gitu ya buat temen-temen Jangan babysitter Udah deh Dipukul Pada gak tahu kan Nah Udah jangan Dua sibuk Udah aja gak ada Sana Orang sana Gue gak mau Jakarta Jadi orang sana Ya apa Nampaknya dekat rumah Berapa Dari sini ke depan deh Rumahnya gitu Jadi Kenapa dipercaya Karena dekat rumah Tapi ternyata Yang dekat rumah aja Gimana yang jauh Berarti Orang tua itu Orang tua itu Sudah kebiasaan Mereka bekerja Mungkin Maaf Mas gue Beda Ini metode Metode gue Gue yang ngatur Sesama Sorry gitu Mas gue Ya maaf Gitu beda Kalau pemikirnya Oke Semoga semua ya Temen-temen